hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara men-setting aplikasi Strelok langkah awal silahkan teman-teman download aplikasinya di playstore jika sudah masuk di playstore teman-teman tinggal tulis di pencarian tulis saja Strelok maka akan muncul pilihan pertama yaitu Strelok free yang kedua Strelok plus yang ketiga ada Strelok Pro belum saya menggunakan Strelok Pro Oke jika sudah di download kembali ke menu utama maka akan tampil di aplikasinya seperti ini tampil aplikasi Streloknya teman-teman tinggal klik aplikasinya saja Oke jika sudah masuk kedalam aplikasinya akan tampil seperti ini sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya saya akan menerangkan sedikit kegunaan aplikasi Strelok ini adalah untuk menentukan jatuhnya perkenaan mimis di jarak yang berbeda-beda dengan tentunya menggunakan bantuan pengukur jarak yaitu ringfinder supaya teman-teman tidak mengira-ngira jarak target Oke selanjutnya untuk menyimpan data di aplikasi ini kita pilih kolom nomor 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 dua yang di tengah itu kolom rifle klik nanti akan muncul seperti ini untuk menyimpan data unit teman-teman kolom paling atas yaitu kita klik teman-teman pilih rifle dua pindah ke kolom nomor dua kebetulan disini rifle dua sudah saya ganti dengan nama semaneo epl nanti teman-teman ganti saja sesuai unit teman-teman untuk menyimpan data Oke selesai kita lanjut ke kolom tiga klik nanti akan muncul seperti ini kolom tiga kolom yang paling atasnya teman-teman isi disini tinggal tulis 30 meter 30 meter ini jarak zero unit teman-teman betulan saya menggunakan saya menggunakan saya men-zero senapan saya di jarak 30 meter Oke selesai lanjut ke kolom dua scope height scope height ini tinggi antara teleskop dengan laras unit saya menggunakan tinggi 4,3 Oke selesai untuk moa kita lewati kita masuk ke scoop klik unit klik Oke kita pilih moa selesai lanjut ke scoop reticle scoop reticle sini untuk pilihan reticle teleskop sesuai teleskop yang teman-teman menggunakan kebetulan saya menggunakan up teleskop Discovery itu 24 1650 SSF ya lanjut klik lanjut di bawahnya ada tiga kolom di bawah itu kolom pertama disini ada tulisan minimal ini minimal pembesaran zoom teleskop yang saya gunakan minimal pembesaran zoom yaitu 4 oke selesai kolom di bawahnya lagi saya tulis 10 10 ini zoom yang saya gunakan ketika saya men-zero kan unit saya atau men-zero teleskop menggunakan zoom 10 Oke selanjutnya maksimal pembesaran maksimal pembesaran maksimal pembesarannya yaitu 16 Oke selesai jika sudah terisi semua teman-teman tinggal klik tombol OK data tersimpan selanjutnya teman-teman lah klik kolom nomor 4 kita lewati saja klik OK lanjut ke kolom nomor lima klik kolom nomor lima kolom paling atas teman-teman klik disini teman-teman pilih cartridge nomor 2 disini pilih ke kolom kedua pindah ke kolom kedua disini sudah saya ganti sudah saya roba menjadi barco damage karena saya menggunakan mimis barco damage lanjut ke bullet weight disini barco damage itu berat mimis 10,65 grain disini sudah saya tulis 10,65 grain oke selesai lanjut ke kolom di bawahnya disini balistik balistik ini singkat disingkat dengan BC cara pencariannya teman-teman tinggal cari di Google caranya ketik di Google barco damage kebetulan saya menggunakan mimis barco damage maka akan muncul seperti ini klik saja link barco damage kita tunggu jaringan agak lambat harus bersabar jadi maka akan muncul seperti ini kita lihat disini BC barco damage yaitu 0,024 kita kembali ke aplikasi streloknya disini sudah saya tulis BC nya 0,024 nanti teman-teman sesuaikan saja dengan mimis yang teman-teman lanjut ke kolom dibawahnya bullet speed bullet speed ini artinya fps unit teman-teman kebetulan saya menggunakan unit fps saya hanya 900 cara pencarian persamaan nya karena aplikasi dari strelok ini strelok plus ini menggunakan ms tidak menggunakan fps jadi cara mencari fps kems teman-teman tinggal kembali ke Google kembali ke Google pencarian teman-teman tinggal ketik disini kata-kata di negeringkan fps ke im Jurassicורह berbeda wash Well jangan jangan kerja kalian aja akan muncul seperti ini teman-teman tinggal klik di kolom fps klik 900 fps maka hasilnya untuk MS terdapat 274,3,32 teman-teman tinggal copy atau saling kembali ke aplikasi streloknya teman-teman nanti tinggal pasti di bullet speednya berarti teman-teman sudah mendapatkan bullet speednya 274,32 dengan perbandingan fps tadi 900 fps oke lanjut temperatur temperatur 15 kita lewati temperatur sensitif sama dengannya kita klik tinggal klik nanti kalkulator disini dapat 5,6 kita klik ok sudah mendapatkan hasil 5,6 klik selesai untuk kolom yang di bawahnya kolom 0 kolom vertikal kolom horizontal kita lewati saja langsung klik ok oke jika data teman-teman sudah tersimpan untuk kolom yang paling bawah kolom nomor 6 itu MRT kalkulator tidak usah di otak atik teman-teman tinggal klik close maka akan kembali ke menu utama sebelum kita kita cek retikalnya kita klik tombol setting tombol setting ini teman-teman tinggal centang yang paling atas metric unit yang lainnya tidak usah di centang terus pressure unit teman-teman pilih PSI selanjutnya teman-teman tinggal klik ok selesai kita lanjut ke table klik maka akan muncul seperti ini ini untuk melihat perhitungan IPS nya di setiap jarak teman-teman tinggal klik setting teman-teman tinggal sesuaikan saja nanti disini 5 saya tulis 95 disini 5 meter disini 5 meter disini 5 meter oke selesai untuk centangnya teman-teman ikuti saja yang ini centang 1 centang 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 yang lainnya tidak usah di centang oke kemudian oke maka akan tampilkan hasilnya seperti ini ini untuk menentukan IPS atau MS nya setiap jarak oke kemudian close kita kembali ke menu yang paling atas untuk melihat perkenaan mimis misal kita tulis di 70 meter 70 meter untuk jarak terus sudut kemiringan kita coba di 16 oke sudut kemiringan ini kolom kedua ini kolom kedua kita coba tadi 17 kemiringan wind speed ini kecepatan angin yang ada di lapangan yang ada di luar tidak usah diisi terus wind direction ini arah angin jika ada angin di luar ini kita menawarkan saja oke selanjutnya teman-teman tinggal klik tombol vertical maka akan tampil seperti ini perkenaan mimis 3 dot di jarak di jarak 70 meter oke untuk fungsi zoom teman-teman jangan merubah karena ini jika teman-teman geser maka perkenaan akan berubah sesuaikan saja dengan zero scoop teman-teman saya menggunakan zero 10 maka tempatkan di angka 10 maka titik perkenaan tetap di dot 3 oke kembali klik keluar klik ke menu jadi selanjutnya jika teman-teman ingin menggunakannya kembali tinggal teman-teman klik aplikasi streloknya saja datanya sudah tersimpan teman-teman tinggal mengkoreksi jaraknya saja misalnya di jarak 100 meter dengan sudut kemiringan 0 oke cek ketika perkenaan mimis ada di dot 1 2 3 4 5 6 6 7 hampir di dot 7 perkenaan mimis oke kita close kembali cek di 30 meter selesai klik retikal maka di 30 meter perkenaan tetap di cross tengah oke cukup sekian mudah-mudahan penjelasan settingan aplikasi strelok kali ini bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman untuk menggunakan aplikasinya saya rasa cukup sekian terima kasih sudah berkunjung ke channel saya dan jangan lupa subscribe klik tombol subscribe di bawah ini oke cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati